Lalu bagaimana kondisi terkini dari Kristalino David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, anak ex-kepala bagian umum Kanwil Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Selatan yang dirawat di rumah sakit? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN, Sarah Ruhendi, langsung dari rumah sakit Mayapada. Sarah, apakah kondisi David sudah membaik dan sudah sadarkan diri? Ya, Reza memasuki hari kelima dirawat di rumah sakit kondisi David selaku korban penganiayaan atas anak dijen perpajakan ini masih belum menunjukkan tanda-tanda siuman atau mesadarkan diri. Meskipun demikian, Reza dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa saat ini David telah menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang meningkat. Ini terlihat dari angka CGS atau alat pengukur tingkat kesadaran pasien yang di mana sebelumnya berada di 4 per 15, saat ini berada di angka 6 per 15. Dan juga ada respon dari tubuh David, yaitu dari tangan dan kakinya. Berdasarkan analisa dokter, Reza, David ini diketahui ada pembengkakan di otak. Berdasarkan update terakhir yang kami dapatkan, David telah dilakukan CT scan, namun pihak kedokteran belum melihat adanya letak atau titik di mana yang menjadi penyebab David hingga saat ini belum sadarkan diri. Dan saat ini juga David tengah dilakukan radiologi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak pernyataan dari kuasa hukum keluarga David, Syahwan Are. Kondisi David saat ini, perkembangan dengan hari ini, kemarin itu kan 4 per 15. Hari ini sudah naik di 6 per 15. Kami berharap semestinya ada yang perkembangan yang sudah naik begini, korban itu sudah bisa siuman, tapi ternyata belum bisa siuman. Makanya kami mohon dukungan dan mohon doa dari sebuah masyarakat, mudah-mudahan sebentar atau hampir resiko sudah ada perkembangan terbaru. Ya Alhamdulillah, kalau sampai di saat ini, karena dari M4 kemarin itu sampai dengan hari ini baru sampai di 6 per 15 itu. Ya itu kan kondisi diagnosa dari tim dokter, bahwa daripada saat lagi koma, itu kan di posisi 4 per 15. Dan Alhamdulillah hari ini sudah naik di 6 per 15. Kalau terkait dengan langkah untuk proses di rumah sakitnya, tetap menyampaikan dukungan kepada tim dokter yang sudah dipercayakan, ya KWK ahliannya, untuk bagaimana memaksimalkan. Semoga mudah-mudahan ini bisa berkembang dan saudara David korban segera pulih. Bentuk dukungan juga didapatkan, bentuk dukungan moral juga didapatkan oleh David. Tadi baru saja kami melihat sore tadi ada puluhan teman sekelas David dan juga murid dan alumni dari SMA Pangudi Luhur datang memberikan support dan juga sebagai bentuk solidaritas. Selain itu juga dari pihak KPAI juga tadi datang menjenguk David dan juga akan mengawal kasus David. Dan juga sebelumnya sempat dari Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Yakut Kolil memberikan doa untuk David dan juga sangat mengecam tindakan penganiayaan yang diterima oleh David. Resa. Terkait dengan proses hukum yang saat ini berjalan di Polres Jakarta Selatan, apa keterangan yang Anda dapatkan dari pihak keluarga? Apa saja harapan dari pihak keluarga? Ya Resa. Pihak keluarga mendukung dan berharap agar proses tindakan hukum ini selalu dan pihak keluarga menyatakan bahwa untuk proses hukum tetap dijalankan. Meskipun tadi kuasa hukum sempat bilang walaupun nantinya apabila pihak keluarga dari Mario meminta maaf kepada keluarga David tapi tetap keluarga David akan tetap memproses tindakan ini ke pihak kepolisian. Dan juga tadi dari kuasa hukum keluarga David menyatakan bahwa berharap nantinya perempuan berinisial A itu ditetapkan sebagai tersangka karena turut terlibat dari penganiayaan yang diterima David. Yang dimana sebelumnya penganiayaan ini dipicu oleh adanya laporan dari perempuan berinisial A ini kepada Mario sehingga berujung penganiayaan oleh David. Dan juga tadi sempat update terbaru bahwa sudah ada dua tersangka yaitu Mario dan juga pria berinisial S yang dimana S ini turut berperan dalam melakukan perekaman video penganiayaan. Dan juga pihak kepolisian saat ini Ressa masih terus mendalami keterlibatan dari A dalam penganiayaan tersebut. Ressa. Baik terima kasih atas laporan Anda Sarah Ruhendi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Maya pada Jakarta.